salam sejahtera sahabat suluh kristiani setiap tanggal 25 november diperingati sebagai hari guru nasional nah untuk itu dalam suluh kristiani kali ini adalah edisi khusus karena ada beberapa orang rekan kita guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan pendapat dan pandangan mereka tentang apa sih sekolah minggu bagaimana menjadi guru sekolah minggu terutama di tengah-tengah masa pandemi ini nah tema hari guru nasional tahun ini adalah bergerak dengan hati memulihkan pendidikan meskipun guru sekolah minggu tidak termasuk ya yang menjadi sasaran atau target dari peringatan hari guru nasional ini karena kita bukan guru sekolah kita guru sekolah minggu tetapi biarlah edisi khusus suluh kristiani hari ini kita bisa memberikan apresiasi bahwa guru sekolah minggu pun juga adalah guru dan biarlah melalui apa yang kita lihat dan dengarkan dari pandangan atau cerita dari teman-teman kita guru sekolah minggu maka kita pun memperoleh wawasan bahkan kita pun mudah-mudahan juga memperoleh semangat untuk terus menjadi guru sekolah minggu yang mengajar dengan hati setengah suasana atau situasi pandemi sekalipun kita mau untuk dipakai Tuhan supaya menjadi guru sekolah minggu yang mengenalkan dan membawa anak-anak kepada kristus sehingga mereka juga boleh merasakan kasih kristus dalam kehidupan mereka selamat hari guru untuk kita semua guru-guru sekolah minggu Tuhan memberkati selamat menikmati di sekolah minggu sekolah minggu saya suka karena melihat semangat anak-anak yang ketika di masa sekolah ini mereka tidak bisa ketemu dengan teman-teman mereka dan mereka bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah minggu saya bersyukur di masyarakat bisa mengajar sekolah minggu yang besar mengajarkan menanamkan iman kepada kristus kepada anak-anak bersyukur bisa mengajar di anak-anak sekolah minggu suka di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu karena anak-anak sekolah minggu menyenangkan guru sekolah minggu adalah pelayan Tuhan yang melayani anak-anak terima kasih guru sekolah minggu adalah sahabat anak-anak guru sekolah minggu adalah sahabat anak-anak guru sekolah minggu adalah kelas karekristus guru sekolah minggu adalah Terima kasih. Sukanya menjadi guru sekolah minggu, melihat anak-anak rajin menyanyi, rajin beribadah itu suatu kesukaan bagi kami sebagai guru sekolah minggu. Untuk anak-anak sukanya, kalau melihat anak-anak kita menjadi ceria lagi setelah-setelah kita awet muda ya. Saya sebagai guru sekolah minggu, saya sangat senang, namun di masa pandemi, dukanya yaitu setiap anak tidak bisa mengikuti sekolah minggu karena akan terbitur oleh sinyal. Suka duka saya pelayani sekolah minggu di gereja kami, banyak sukanya. Karena anak-anak di masa-masa pandemi ini, anak-anak senang sekali dan semangat untuk bersekolah minggu. Dukanya ketika mengajak sekolah minggu, ketika pandemi, atau kurang semangatnya anak-anak ketika mengajak sekolah minggu, katanya untuk COVID-19 dan sebagainya. Duka saya selama kami mengajak di dalam masa pandemi ini adalah kami tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak kami. Dan ketika saya mengirimkan video untuk anak-anak mereka saksikan dan kami minta kiriman foto saat mereka melihat, melihat dan menyaksikan video, ada yang mengirim, ada yang tidak mengirim foto. Alasannya yang tidak mengirim foto adalah tidak melihat karena tidak punya kuota, sinyal tidak bagus, dan lain sebagainya. Guru sekolah minggu menurut saya adalah pelayan Tuhan yang melayani anak-anak. Terima kasih. Dan sebagai guru sekolah minggu ini, saya adalah sebagai pelayanan anak-anak yang bisa membawa anak-anak lebih mengasihkan agar sesuatu. Sekolah minggu adalah awal atau dasar untuk mendidik anak-anak menjadi fondasi yang membuat untuk menghidupi, untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Guru sekolah minggu bagian saya adalah seorang pengajar, teman, sama sahabat, bagi anak-anak untuk melakukan. Guru sekolah minggu adalah seseorang yang memotivasi anak-anak untuk memberitakan kabar cuka-cuka itu kepada anak-anak. Terima kasih. Guru sekolah minggu adalah teladan, sahabat, dan pendengar setia buat anak-anak kami semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.